Tentang kisah seorang wali Allah yang namanya tercatat di Lahul Mahfud sebagai penghuni neraka Serta kisah lainnya tentang Sehbar Sesol yang memiliki 60.000 murid namun pada akhirnya tetap masuk neraka Apa kesalahan mereka dan bagaimana kisahnya? Untuk itu kita akan memulai dengan kisah pertama Yaitu tentang wali Allah yang namanya tercatat di Lahul Mahfud sebagai penghuni neraka Wali ini adalah seorang sahabat sufi dari kalangan Tasawuf yang bernama Seh Abdul Aziz Di kalangan tokoh Tasawuf beliau dikenal sebagai ulama besar termasuk salah satu wali Allah serta ahli ibadah yang sangat taat Namun suatu ketika seorang malaikat melihat namanya tertulis di Lahul Mahfud sebagai salah satu penghuni neraka Melihat hal tersebut malaikat merasa kasihan dan mendatangi Seh Abdul Aziz Malaikat itu berkata Wahai Abdul Aziz, untuk apa engkau beribadah begitu tekunya Sementara aku melihat namamu tercatat di Lahul Mahfud sebagai penghuni neraka Sebanyak apapun ibadah yang engkau lakukan, engkau tetap akan masuk neraka Dan mendengarkan itu, Seh Abdul Aziz dengan tenang menjawab Wahai malaikat, surga dan neraka bukanlah urusanku Aku diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepadanya Sebagaimana firman Allah Ta'ala Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kecuali hanya untuk beribadah kepadaku Seh Abdul Aziz pun berkata Mau aku masuk surga atau neraka, itu adalah hak Allah Ta'ala Tugas aku hanyalah beribadah kepadanya Subhanallah, Seh Abdul Aziz benar-benar ikhlas dalam ibadahnya kepada Allah Sehingga membuat malaikat kagum Setelah itu, malaikat mendapati bahwa nama Seh Abdul Aziz yang sebelumnya tertulis sebagai penghuni neraka Telah diubah oleh Allah Ta'ala menjadi penghuni surga Karena Allah berhak menetapkan segalanya sesuai kehendaknya Malaikat kemudian kembali menemui Seh Abdul Aziz dan berkata Wahai Abdul Aziz, ada kabar gembira Baru saja aku melihat bahwa Allah telah mengubah namamu menjadi penghuni surga Namun, Seh Abdul Aziz menjawab dengan tenang Alhamdulillahirrobilalamin Tapi sekali lagi Wahai malaikat, surga dan neraka bukan urusanku Aku beribadah hanya untuk menggapai ridonya Jika Allah ridu aku di neraka, itulah tujuanku Malaikat pun semakin tajub dengan keikhlasan Seh Abdul Aziz dalam beribadah Dan berkata Wahai Abdul Aziz, ikhlasmu inilah yang membuat Allah ridu kepadamu Dan mengubah namamu menjadi penghuni surga Lalu, Seh Abdul Aziz bertanya kepada malaikat Jika keikhlasanmu yang membuat Allah ridu kepadaku Dosa apa yang membuat Allah murka Sehingga nama aku sempat tertulis sebagai penghuni neraka Malaikat pun menjawab Apakah engkau ingat Ketika masih kecil Berusia sekitar 15 tahun Saat itu engkau sedang tidur di kamarmu Dan engkau mendengar langkah kaki ibumu menuju kamar untuk menyuruhmu Membeli sesuatu di pasar Namun ketika engkau mendengar suara langkah itu Engkau pura-pura tidur Meskipun sebenarnya sudah bangun Dan engkau berpura-pura tidur agar tidak disuruh pergi ke pasar Ketika ibumu membuka pintu dan melihatmu tidur Ibumu merasa kasian Dan tidak jadi menyuruhmu Karena engkau telah membohongi ibumu Allah murka Dan itulah sebabnya namamu tertulis sebagai penghuni neraka Mendengar penjelasan dari malaikat Seh Abdul Aziz segera beristighfar Memohon ampun kepada Allah SWT Dan sejak kejadian itu Seh Abdul Aziz tidak pernah lagi bercerama Kecuali tentang pentingnya berbakti kepada kedua orang tua Setiap kali ada orang yang datang kepadanya Yang selalu memberikan wasiat yang sama Yaitu untuk senantiasa berbakti kepada orang tua Allah SWT memuliakan Seh Abdul Aziz karena hal itu Mari kita renungkan sejenak Kesalahan Seh Abdul Aziz Hanyalah berpura-pura tidur Untuk menghindari perintah ibunya Lalu Bagaimanakah nasib orang-orang yang sampai membentak ibunya Bagaimanakah dengan mereka yang berlihatkan wajah marah kepada ibunya Yang meninggalkan suara di hadapan ibunya Yang tidak memberikan nafkah kepada ibunya Bahkan lebih mementingkan istri daripada ibunya Terlebih lagi Bagaimanakah dengan mereka yang sampai membuat ibunya menangis Mari kita bersama-sama belajar Untuk lebih berbakti kepada kedua orang tua Bagi yang masih hidup maupun yang sudah wafat Jangan meremehkan dosa kecil Karena bisa jadi Disitulah letak murka Allah SWT Jika kita merasa masih sulit untuk berbuat baik kepada kedua orang tua Setidaknya ringan kalah lisan kita Untuk senantiasa mendoakan mereka Dan itulah kisah pertama tentang Seh Abdul Aziz Sekarang sahabat Kita masuk ke kisah kedua Yaitu tentang Seh Bar Seso Seorang alibadah yang pada akhir hidupnya Justru menyembah iblis Dan karena itulah Orang-orang memberi gelar kepadanya Al-Abit Yang berarti alibadah Meskipun akhirnya Ia terjerumus ke dalam kesesatan Predikat alibadah disematkan Kepada Seh Bar Seso Karena ia memang sangat tekun dalam beribadah Bahkan malaikat pun kagum Atas ketekunannya Seh Bar Seso juga dikenal Sebagai seorang guru spiritual Yang memiliki banyak murid Konon Ia memiliki 60 murid Yang semuanya berilmu tinggi Dan memiliki karoma Bahkan bisa terbang Namun di tengah kekaguman Para malaikat terhadap Bar Seso Allah menegur mereka Dengan berkata Apa yang membuatmu Begitu terkagum Kepada Bar Seso Padahal dalam pandangan hakikatku Ia tak ubahnya Seperti setan yang terkutup Mendengar hal itu Para malaikat tercengang Dan mereka mulai bertanya-tanya Takdir apa yang akan membuat Bar Seso tersungkur Kedalam kehinaan Hingga derajatnya Setara dengan setan yang terkutup Alkisah Bar Seso memiliki karoma Yaitu apabila ia menyentuh Orang yang sedang gila Orang tersebut Seketika sembuh Pada saat waktu Putri seorang raja Mengalami gangguan jiwa Atas perintah sang raja Pasukan kerajaan diutus Untuk membawa sang putri Kepada bawakan Bar Seso Di tengah hutan Dengan harapan Agar ia memperoleh kesembuhan Melalui karoma Seh Bar Seso Maka berangkatlah Pasukan kerajaan Dengan membawa sang putri Yang sedang sakit jiwa itu Ketempat Bar Seso Sesampainya di Badebukan Seh Bar Seso Para prajurit kerajaan Segera menyampaikan Masud dan tujuan Kedatangan mereka Setelah itu Mereka pun bergegas Kembali ke kerajaan Meninggalkan sang putri Di Badebukan Bersama Seh Bar Seso Lokasi Badebukan tersebut Berada di tengah Hutan Belantara Dan ketika para prajurit Sudah pergi Tinggalah Bar Seso Bersama sang putri Yang masih dalam keadaan gila Saat Bar Seso Hanya berdua Dengan putri raja Di tengah hutan Tanpa seorang pun yang tahu Iblis pun datang menggoda Wahai Bar Seso Bisik Iblis Lihatlah putri raja itu Begitu cantik Dan juga jelita Tidakkah engkau tergoda Untuk bersenang-senang dengannya Nikmatilah tubuhnya Hanya sekali saja Bar Seso Lagi pula Dia sedang gila Tentu dia tidak akan tahu Apa yang terjadi Nanti setelah sembuh Dia pun tidak akan ingat Kalian juga berada di hutan Belantara ini Tidak ada seorang pun yang akan mengetahui Ayolah Bar Seso Anggap ini sebagai rehas jenak Dari ibadahmu yang melelahkan Tipuan Iblis yang penuh kemesraan itu Membuat Bar Seso tergoda Ia pun jatuh dalam perangkat Iblis terkutuk Dan melakukan zina dengan sang putri yang masih dalam keadaan tidak sadar Namun belum lama setelah melampiaskan hawa nafsunya Iblis kembali datang merasuk ke dalam hatinya Dan berkata Duhai celakalah engkau Wahai Bar Seso Cepat atau lambat Perbuatanmu terhadap sang putri Akan diketahui Utusan kerajaan tidak akan terima Jika mereka tahu apa yang telah engkau lakukan Terhadap anak raja Apalagi engkau dikenal sebagai orang yang sakti Dan ahli ibadah Jika hal ini terungkap Reputasimu akan hancur berantakan Nama baikmu akan tercemar Dan semua orang akan membuangmu Hati Bar Seso Mulai diliputi kecemasan yang tak terukur Ia mulai bertanya-tanya pada dirinya sendiri Dan mencari cara untuk menutupi perbuatan Yang telah ia lakukan Dan sekali lagi Iblis datang membisikkan tipu dayanya Sudahlah Bunuh saja wanita itu Lalu kuburkan dia dalam-dalam Di atas tumpukan pasir Ketika para otusan kerajaan datang Untuk menjemput sang putri Katakan saja Bar Seso Bahwa ia telah sembuh dan memutuskan Untuk kembali ke istana seorang diri Jika ia tidak kembali Mereka akan mengira bahwa sang putri mati Di terkampinatang buas Di tengah perjalanan Dan semuanya akan beres Bar Seso Bar Seso yang sudah terperangkat Dalam tipu muslihat iblis Kembali menyetujui rencana jahat tersebut Ia membunuh sang putri dengan keji Lalu menguburkannya dalam-dalam di hutan Memastikan tak ada seorang pun Yang akan menemukan mayatnya Dengan perasaan lega Bar Seso merasa masalahnya Telah selesai Namun bagi iblis Rencana ini belum selesai Setelah berhasil mencermuskan Bar Seso Seorang alibadah yang terkenal Karena karomanya Dapat menyembuhkan orang gila Dengan sentuhan tangan Iblis menjelma menjadi seorang Yang tampak soleh Yang berlagak sebagai seorang Yang alibadah Dan seakan mengetahui segala sesuatu Yang telah terjadi Iblis kemudian pergi ke istana Dan menemui raja Di hadapan raja Yang menceritakan semua yang terjadi Pada putri raja Dan bagaimana Bar Seso telah Membulunya di tengah hutan Raja yang murka Segera mengirim utusan Untuk menangkap Bar Seso Di padibokannya Tanpa ampun Bar Seso ditangkap Dan dihukum salib oleh sang raja Kini Bar Seso hanya bisa Meratapi nasibnya Karena ia telah jatuh Begitu dalam ke dalam dosa Dan tak berdaya Menghadapi hukuman Yang telah menimpanya Di tengah kelemahan Bar Seso Iblis dengan lecing Memanfaatkan keadaan Untuk mencermuskannya lebih dalam Kedalam lembah kebinasaan Iblis berkata kepada Bar Seso Dengan penuh rasa iba Duhai alangkah malangnya Nasibmu Bar Seso Kini engkau terhukum salib Oleh sang raja Namun jangan khawatir Sementara lagi Pendiritaanmu Akan berakhir Aku akan menolongmu Tetapi ada satu syarat Yang harus kau penuhi Apa itu? Aku akan melakukannya Asal engkau mau menyelamatkanku Jawab Bar Seso penuh harap Agungkanlah aku Wahai Bar Seso Kata Iblis Bagaimana aku bisa menyembahmu Jika tubuhku tersalib di kayu? Tanya Bar Seso Merasa bingung dengan kondisi Yang semakin parah Cukuplah bagimu Untuk memberikan isar saja Entah itu dengan agungkan aku Sekedar kedipan mata Sebagai ganti sujudmu Kepada aku Jawab Iblis Dengan sisa-sisa tenaga Yang mulai melemah Bar Seso akhirnya melakukan Apa yang diperintahkan oleh Iblis Sayangnya Pada saat itu juga Ia meninggal dunia Iblis tidak menyelamatkannya Dan Bar Seso mati Dalam keadaan kufur Kepada Allah SWT Sungguh Nasib Bar Seso yang sangat menyedihkan Demikianlah sedikit kisah Tentang dua tokoh Yang pertama yaitu Kisah Syabdul Aziz Yaitu seorang alibadah Dalam tasawuf Yang namanya tercatat Dilahul Mahfuz Sebagai penghuni neraka Namun Allah mengubahnya Menjadi alih surga Kedua Yaitu kisah Sebar Seso Seorang alibadah yang terkenal Dan memiliki 60 ribu murid Namun Ditetapkan oleh Allah SWT Sebagai ahli neraka Dan sahabat yang beriman Selain kisah sebelumnya Terdapat juga kisah Seorang pria yang terkenal Sebagai Hafiz Quran Namun di penghujung hidupnya Justru murtad Alias hengkang dari Islam Kisah ini Diharapkan dapat menjadi pelajaran Bagi kita semua Agar tidak berpindah Ke jalan yang salah Kisah kali ini Ditulis oleh seorang Yang soleh bernama Abda bin Abdulrohim Yang merupakan guru Dari al-imam Anasai dan wafat Pada tahun 244 Hijriah Dahulu kala Ada seorang mujahid Yang sangat terkenal Akan keilmuannya Kesuhutannya Ibadahnya Puasa daudnya Serta ketakuan Dan keimanannya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dikisahkan Ketika pemuda soleh ini Memasuki negeri Romawi Bersama rombongan Karafanya Mereka berhenti Untuk beristirahat Di sebuah benteng Di sana Meskipun sebenarnya Mereka Tidak diperintahkan Untuk berhenti Alasan mereka Berhenti di sana Adalah karena Pemuda ini Hendak buang air kecil Yang pun turun dari kudanya Dan menuju sudut benteng Untuk memenuhi kebutuhannya Secara tak sengaja Ia melewati seorang wanita Dari bangsa Romawi Yang sangat cantik Dan menarik hati Pemuda soleh ini Pesonanya yang menawan Membuat pemuda tersebut Jatuh hati Ia tidak bisa menahan Perasaannya Setelah peristiwa itu Pemuda soleh ini Selalu terbayang-bayang Oleh kecantikan Wanita tersebut Dan akhirnya Pada suatu hari Ia berniat untuk Menyuruh hati Wanita cantik itu Dengan menggunakan Bahasa Romawi Yang menulis sebuah surat Yang intinya menanyakan Bagaimana caranya Untuk bisa mendapatkanmu Tak lama setelah surat itu Wanita cantik tersebut Membalas dengan berkata Wahai pemuda muslim Caranya mudah Jadilah engkau Seorang nasrani Nisaya aku akan Membuka pintu untukmu Dan aku akan Menjadi milikmu Mengetahui surat tersebut Cukup berat Pemuda soleh ini Sempat dilanda dilema Namun Sehitan berhasil Menggoyakkan iman yang kuat Dalam diri pemuda ini Pasaratnya telah Memenuhi relung hatinya Hingga ia lupakan imannya Dan konsekuensinya Jika ia keluar dari Islam Tidak bisa dipungkiri Pemuda soleh yang memiliki Pengetahuan tentang Hukum-hukum Islam Pada tahu betul resiko Yang akan dihadapinya Jika berani murtad Namun pesona wanita Romawi itu Telah mampu mengubur imannya Hingga ke dasar samudera Yang paling dalam Akhirnya pada suatu hari Demi mendapatkan wanita cantik tersebut Pemuda soleh ini pun Keluar dari Islam Dan memeluk nasrani Lalu menikah dengan wanita itu Sesuai dengan agama barunya Di sebuah benteng Romawi Setelah orang-orang mengetahui Bahwa pemuda soleh itu murtad Dan menikahi seorang gadis Dari bangsa Romawi Mereka sangat terguncang Bagaimana mungkin Seorang Hafiz yang hatinya Dipenuhi dengan Al-Quran Dapat dengan mudah meninggalkan Islam Dan Allah subhanahu wa ta'ala Pada suatu hari Teman-teman muslimnya Yang dulu melihat pemuda murtad itu Sedang berjalan-jalan bersama Teman-teman barunya Yang beragama nasrani Kemudian mendatangi pemuda murtad itu Dan bertanya Wahai fulan Apa yang terjadi dengan bacaan Al-Quranmu Apa yang terjadi dengan puasa dan solatmu Mereka berusaha membujuk Dan mengingatkan pemuda tersebut Untuk menyadari keputusan yang telah diambilnya Lalu pemuda itu menjawab Wahai teman-temanku Dahulu aku adalah seorang penghafal Al-Quran Namun sekarang Aku telah melupakan hafalanku Beserta semua isi Al-Quran Kecuali dua ayat saja Dua ayat yang ia ingat Adalah dari surat Al-Hijr Ayat kedua dan ketiga Ya artinya Biarkanlah mereka di dunia Makan dengan bersenang-senang Dan dilalaikan oleh angan-angan kosong Maka kelak mereka akan mengetahui Akibat perbuatan mereka Jika kita telahah dari ayat tersebut Seolah-olah dua ayat ini Sengaja Allah SWT Biarkan tetap ada dalam ingatan Pemuda murtad ini Agar menjadi hujan Atau peringatan bagi dirinya Namun Sayangnya nasib baik tidak berpihak Kepada pemuda murtad ini Hingga penghujung hidupnya Ia tidak juga menyadari kesalahannya Dan ia mati dalam keadaan murtad Yaitu sebuah keadaan yang sangat dibenci Allah SWT Dan juga nabinya Barang siapa yang murtad Di antara kalian dari agamanya Lalu dia mati dalam kekafiran Maka merekalah yang sia-sia amalannya Di dunia dan di akhirat Mereka adalah penghuni neraka Dan akan kekal di dalamnya Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 217 Rasulullah Muhammad SAW Pernah bersabda Barang siapa yang mengganti agamanya Maka bunuhlah dia Hadis riwayat Bukhari Sahabat yang beriman Yang diramati Allah SWT Ada beberapa amalan yang dapat dilakukan Untuk memperoleh perlindungan dari api neraka Yaitu di antaranya satu Melakukan sholat lima waktu Dengan khusuk dan penuh rasa taqwa Dalilnya Terdapat di dalam Al-Quran Surat Al-Ma'arij Ayat 5-6 yang artinya Sesungguhnya Manusia benar-benar di dalam kerugian Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh Serta nasihat menasihati supaya menta atik benaran Dan nasihat menasihati supaya sabar Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang memelihara sholat lima waktu Maka itu akan menjadi cahaya, bukti, dan keselamatan baginya di hari kiamat Hadis riwayat muslim Dua Membaca Al-Quran dan mengamalkannya Dalilnya terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam muslim Dari Abdullah bin Mas'ud Bahwa Rasulullah bersabda Bacalah Al-Quran karena kesungguhnya Ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat Bagi para pembacanya Rasulullah bersabda Barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah atau Al-Quran Maka baginya satu kebaikan Dan satu kebaikan dilipatkan menjadi sepuluh kebaikan Yang semisal dengannya Hadis riwayat At-Tirmizi Tiga Berpuasa pada bulan Ramadan dan puasa sunnah lainnya Dalilnya terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah Ayat 183 yang artinya Hai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kamu berpuasa Sebagaimana diwajibkan atas seorang-orang sebelum kamu Agar kamu bertakwa Rasulullah bersabda Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan Karena iman dan mengharapkan pahala Maka dosa-dosanya telah lalu akan diampuni Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Empat Membaca zikir dan berdoa secara rutin Dalilnya Terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi Dari Abu Rairah R.A Bahwa Rasulullah bersabda Tidaklah seorang Muslim berzikir kepada Allah Dengan zikir yang lebih baik daripada zikir Ya artinya tidak ada Tuhan selain Allah yang ma'esa Tidak ada sekutu baginya Baginya kerajaan dan segala puji Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu Allah Ta'ala juga berfirman Di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 261 Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan orang-orang Yang menafkakan hartanya di jalan Allah Ta'ala Adalah serupa dengan sebutir benih Yang menubuhkan tujuh bulir Pada tiap-tiap bulir seratus biji Allah melipat gandakan gajaran Bagi siapa yang dia kehendaki Dan Allah Maha Luas Karunianya Lagi maha mengetahui 5. Berbuat baik kepada sesama Dan menjauhi perbuatan dosa dan maksiat Dalilnya terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 32 yang artinya Maka siapa yang membunuh satu manusia Bukan karena orang itu membunuh orang lain Atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi Maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya Dan siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia Maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya Allah juga berfirman di dalam Al-Quran Surat Al-A'raf Ayat 199 Tahanlah dirimu bersama orang-orang Yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari Dengan mengharapkan keriduannya Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka Karena mengharapkan perhiasan dunia ini Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya Telah kami lalaikan dari mengingat kami Dan menuruti awan nafsunya Serta adalah keadanya itu melewati batas Semua amalan tersebut Harus dilakukan dengan ikhlas dan tulus Serta tidak hanya pada saat-saat tertentu saja Melainkan harus menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari Dengan demikian Kita dapat memperoleh perlindungan dari api neraka Dan juga mendapatkan rahmat Allah SWT Di dunia dan akhirat Selama dari sisa neraka dalam Islam Membutuhkan komitmen yang kuat Untuk mengikuti ajaran Islam Dan juga menjalani kehidupan yang benar Percaya kepada Allah Mengikuti lima rukun Islam Menghindari dosa Mencari pengampunan Dan juga melakukan perbuatan baik Adalah amalan penting yang dapat Membantu seorang muslim Menghindari hukuman neraka Dan mencapai tujuan akhir surga Sekian video kali ini Kurang lebihnya kami mohon dimaafkan Yang benar Datangnya dari Allah SWT Khilafat Tegliru Datangnya dari saya pribadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh